Hari ini aku mau ajak kalian menjelajahi makanan unik dan ikoniknya Turki. Lokasi pertama jaraknya 25 menit dari hotel, jadi aku naik bis. Begitu turun dari bis, aku cuma perlu jalan kaki 4 menit. Deket kan? Itu dia, yang restorannya warna hitam. Tapi kayaknya dia belum buka deh. Semoga bukannya gak jualan ya. Dia buka setengah satu hari ini, kita ngopi dulu ya. Semoga ada matcha latte, please. Ih so cute. Matanya tidak ada, diganti jadi kopi-kopi. Ini aku kayak detektif kan, memantau. Masih ada 40 menit lagi. Jadi, daripada nanti ngantri kan, nanti kita cepet-cepet turun. Kalau dia udah buka, ya. Ini yang paling terbaik untuk cobain adana. Apa itu adana? Langsung google dong. Wah, udah buka ya? Kita harus mueng-mueng. Akhirnya, dia udah buka. Restoran ini favoritnya orang lokal sejak tahun 1978. Pada dasarnya menu yang mereka jual, segala sesuatu yang dibakar di atas arang. Selain itu, dagingnya ditusuk sate besi lebar. Dan untuk bawang merah, tomat, dan cabai hijau, semuanya tuh dibakar. Lalu mereka juga kasih dua tip roti. Hmm, harum. Suka hati. Ini aku pesen adana kebab yang spicy. Jadi, dia ada dua ukuran. Ada yang small, ada yang besar. Nah, ini aku pesennya yang besar. Kita coba ini dulu ya. Dan. Adana itu kebab tradisionalnya Turki. Jadi, ocak basi itu menyajikan langsung di depan panggangan. Kalau di belakang aku, kan dia langsung disajiin di atas panggangan kan. Kenapa orang-orang lokal suka banget restoran ini? Karena masih kental gitu loh budaya ocak basinya. Adana itu terbuat dari daging domba jantan cincang. Jadi, ini di cincang. Kita coba ya. Cain. Super-super yummy. Oh my God. Ini pedasnya pas kalau buat aku. Ini aku mau pake apa-apa dulu ya. Chewy banget ya. Yummy. Jadi, nanti kita bikin ala kebab. Dikasih potongan ini sedikit. Wah, ini dagingnya juicy banget. Kita wrap. Can. Aku mau makan yang banyak. Bawang merahnya diiris. Terus dikasih cherry powder. Dan dikasih sedikit irisan lemon. Ini sayuran dipanggang gini emang the best. Ini kalau di Vita enak banget nih. Kalau diaduk sama nasi. Terus dihancurin gitu. Saya sekali pasti. Kalau kalian penggemar kebab, wajib banget coba ini yang tradisionalnya. Namanya Adana. Makanan ikonik dan unik lah ini ya. Ini ada rekomendasinya Anthony Burden. Dan kita ke arah stasiun dulu ya. Soalnya kita harus naik bis. Bis menuju tempat selanjutnya ada banyak. Ini aku naik yang 70FY. Perjalanannya cuma 7 menit. Begitu turun di Taksim Tunnel, aku harus naik eskalator untuk keluar dari underground. Kalian tau gak? Ini tuh dekat banget. Tinggal jalan kaki 2 menit. Tapi entah kenapa hari itu aku kesulitan baca maps. Kayaknya karena nyasar, aku jadi harus jalan kaki sekitar 7 menit. Kali ini bukan salah mapsnya ya. Kesalahan murni ada di aku yang lagi gak fokus. Apapun itu, yang penting akhirnya sekarang sampai di salah satu restoran legendaris, Lale Iskambe Cisi. Aku pesan menu uniknya, Iskambe Kobarsi. Dan dilengkapi dengan roti, yang ini gratis. Untuk kebersihan gak perlu khawatir, mereka masak sesuai standar dan bersih. Sehat makan! Ini biasanya orang Turki, kalau lagi hangover. Mereka makannya ini, sup babat, tribe soup. Ini biasanya makannya juga pake nasi, cuma aku gak pake nasi, aku mau begini aja. Kalau di kita mungkin, kalau babat itu hal biasa ya. Cuma kalau di, bahkan kayak di Amerika, itu unik, kurang biasa gitu. Cian! Super-super yummy! Tadi udah diracikin gitu sama pemiliknya. Dikasih minyak sama mereka, terus dikasih chili powder, habis itu dikasih garlic. Ini rasanya jadinya agak-agak garlic sekali. Terus ini kita simpul juga. Terus tadi pas aku dateng kesini, kamu orang Korea. Aku bilang, bukan. Aku orang Indonesia. Orang Korea juga dateng kesini. Terus dia kasih tunjuk posternya Back Jongwon. Terus aku bilang, oh ini nomornya chef aku. Terus chef Anthony Bourdain juga kesini kan. Iya, dia bilang gitu. Ini pemiliknya. Ini so good. Jepang, China, Korea, people that are coming here. And now Indonesia. Yes, and Indonesia. So they are like, it's so good. Careful. Yeah. Thank you, sir. Yes, orang Indonesia pertama. Kalau kalian gak mau nasi, bila dipakai roti. Jadi tinggal diculup-culup aja. Rasanya langsung meresap ke rotinya. Iya sih, ini bener cocok sih untuk hangover. Soalnya begitu diminum gitu ya, kuahnya diminum, ini kayaknya seger banget. Kayak seger dan sehat gitu loh. Padahal babat ya. Tiba-tiba aku pilek nih dan batuk-batuk. Aku tahu sih ini hangover soup. tapi mungkin gak dia bisa menyembuhkan batuk dan pilek aku. So, 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 so good. Iya, rugi dah. Makanan iconic turkey berikutnya, puding dada ayam. Puding tapi dada ayam. Kayak gimana coba tuh? Kenapa? Kemana aku jadi puding? Kenapa? 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 Setelah ini, jangan kemana-mana. Cuk, kok-koknya kayak langsung dipotong ikan. Kita tinggal jalan kaki kayak sekitar 7 menit. Aku mau ajak kalian ke tempat legendaris untuk cobain puding dada ayam alias tafuk goksu. Penampakannya tuh kayak gini. Terbuat dari campuran tepung beras, susu, gula, dan ayam rebus yang disuwir halus. Menarik banget kan? Tapi, ya, dia udah gak ada lagi menunya masak. Kenapa ya? Kok aneh ya? Mana dong? Kita ke, kita ini dulu deh. Sebenarnya aku mikir ya kan. Selain makanan yang ikonik dan unik, ada juga tempat-tempat ikonik di Istanbul. Ayo, kita ke sana. Lewat mana ya? Situ-situ. Kok tiap shooting dimanapun ada aja gagalnya ya? Curiga deh. Apa ini cara universe bikin aku untuk punya alasan balik lagi ke sini? Hmm. Di sepanjang jalan ini, banyak banget art shop. Ada juga barang second hand vintage. Ini ada satu toko yang bikin aku salvok banget sih. Selain lukisannya yang bagus-bagus, pajangannya juga menarik banget. Tuh, liat deh. Menarik dan unik kan? Tadinya tuh aku pengen beli. Tapi, bingung gimana cara masukin ke dalam kopernya. Kita langsung ke lokasi tempat ikonik yuk. Tapi sebelum itu, aku harus isi ulang kartu dulu. Ini kita bukan naik bis ya, tapi naik tram. Kita naik dari stasiun Topane ke arah Baxilar. Perjalanannya cuma 11 menit dengan 5 stops. Setelah itu, aku harus jalan kaki 4 menit menuju Sultanahmet Cami yang biasa dikenal dengan Blue Mosque alias Masjid Biru. Masjid Biru dibangun tahun 1609 dan selesai di tahun 1616 dan menjadi salah satu wisata ikonik di Istanbul. Untuk masuk ke dalam, ada jamnya. Dan pakaian kita harus tertutup. Untuk perempuan, kita harus tutup kepala kita dengan kain. Kenapa sih namanya Blue Mosque? Soalnya, ubin keramiknya itu berwarna pirus. Bagian atasnya juga dicat biru. Tau nggak? Ini tuh juga salah satu bangunan terbesar di dunia. Dan jadi salah satu karya terpenting dalam sejarah Ottoman. Sebenernya di Istanbul itu ada beberapa bangunan ikonik. Tapi di video ini, aku kasih kalian dua aja ya. Sisanya biar jadi bagian kalian. Trip ini puzzle kita seperti yang di Sri Lanka. Ini adalah bangunan Hagia Sophia. Awalnya, ini tuh dibangun sebagai Basilika Kristen hampir 1500 tahun yang lalu. Untuk masuk ke sini, kalian harus buka sepatu dan... untuk perempuan, harus tutup kepala dengan kain. Bisa dibilang ini kayak Menara Eiffel di Paris atau Parthenon di Athena. Hagia Sophia adalah simbol kota kosmopolitan yang bertahan nama. Peran Hagia Sophia dalam sejarah sama pentingnya dengan struktur bangunannya. Soalnya berkaitan dengan politik internasional, agama, seni, dan arsitektur. Yang ini wajib banget di kunjungi. Jadi salah satu restoran yang punya makanan Turki buatan rumahan gitu loh. Kata orang lokal. Jangan pernah keluar dari Turki atau pulang dari Turki tanpa ngerasain makanan buatan si restoran ini. Tadinya aku berencana naik taksi karena badan aku agak gak enak. Terus mulai coba nego tuh sama drivernya. Tapi mahal banget karena harus nyebrang pelabuhan kan. Ditambah, lagi jam-jamnya macet parah. Alhasil aku pilih opsi lain yang sebenarnya akan lebih seru dan indah. Kenapa? Soalnya kita akan menyebrangi pelabuhan dengan naik kapal. Nanti aku mau duduk di paling atas biar bisa menikmati pemandangan dengan leluasa, melihat arsitektur gedung-gedung. BTW Blue Mosque makin kelihatan bagus loh pas menjelang malam. Untung aja driver taksinya tadi minta argonya tinggi banget. Kalau enggak, aku akan melewatkan pengalaman ini sih. Sayang banget kan? Mari kita menikmati pemandangannya. Akhirnya kita sampai di area Kadikoy. Ini kawasan pemukiman santai di pesisir Asia, Istanbul. Begitu aku menelusuri ke dalam, ada pertunjukan band jalanan yang keren. Dia tinggi banget. Asli. Area ini ramai dan hidup banget. Banyak cafe dan makanan pinggir jalan. Fokus ya, kita harus makan di Chia Sofrasi. Ini restoran rumahan yang enggak boleh di-skip. Aku harus ngantri untuk bisa makan di area luar. Menunya mereka tuh beragam banget. Bahkan mereka ada salad dan meze sebagai menu pembuka. Aku pesan beberapa menu yang direkomendasiin sama chefnya. Dengan porsi untuk dua orang. Makan. Ini juga udah pernah masuk di Netflix. Ini nasinya sebenarnya ada dua sih. Nasi putih sama nasi ini. Terus aku bilang, enakannya mana? Dia bilang, kamu harus coba yang ini. Cans. Ini nasinya ada kacang polongnya. Enggak terlalu manis karena kacang polongnya kayak nyeimbangin rasanya. Sedikit kayak ketan, tapi bukan ketan. Kayak ketika kita makan bacang, itu kan kalau diaduk semuanya kan beraroma dan penuh rasa. Ini kayak gini. Ini meatballs. Asli aku ngebong. Ini makan nasinya aja tanpa apa-apa tuh udah enak banget sih. Ini kayaknya sayuran ya. Lebih ke sayuran. Kayaknya ada okra. Keju, ayam, sayur, okra, cabai. So good. Kalau yang ini karena aku kangen masakan rumah ya, kalian tahu kan tentang kecap sama jaging sapi yang cincang. Aku kangen sama masakan rumah, jadi aku pesan ini. Dan dia rekomendasiin ini juga. Emangnya rumah itu di sini, coba? Ya, kan kayak masakan rumahan. Ada kan di Indonesia, mama kalian pernah masakin kan pasti? Pernah nggak? Super-super yang menarik. Iya, benar kayak gitu. Oke, aku mau racik boleh nggak? Aku cuma mau kasih ini dikit sih. Biar ada hint sedikit pedasnya. Fiks, aku bakal kangen nasi ini sih. Dia ini tiap hari menunya tuh beda-beda gitu loh. Kalau tiap hari ke sini, juga nggak bakalan bosen. Abis ini, mumpung kita di sini, tinggal jalan kaki 2 menit. Ini ada salah satu Turkish coffee tertua di Istanbul. Jalan. Jalan. The best. Tempat kopi yang aku maksud, deket banget. Tinggal lurus aja, lalu belok kiri. Di Basil Bay, mereka memanggang biji kopi Brazil sendiri, sampai warna yang diinginkan mereka. Kesegaran adalah faktor penting dari pertama kali mereka buka toko ini di tahun 1920. Tempatnya kecil sih, tapi setiap sudut tuh dipenuhi dengan segala sesuatu yang berkaitan dengan kopi. Dan kita bisa cium aroma kopi bubuk segar di seluruh ruangan. Saat minum. Cheers. Ini aku pake gula. Gak terlalu pahit. Pas di aku. Karena pake gula. Pulang dari sini, aku akan belajar lagi. Minum espresso. Abis itu, matcha latte. Gak ada matcha latte, lokum jani lah. Jani. Minip-minip lah sama kita punya. Cuma dia agak lebih kenyal aja. Sudah, minum lagi deh. Sebelum kita mengakhiri malam ini ya kan. Abis ini aku mau mencari jodoh. Jadi kalian bobo. Asik. Eh, jangan bobo dong. Kan nontonnya siang. Abis ini kalian balik lagi beraktifitas ya. Biarkan mama mencari jodoh. Cans. Oke. Cheers. Mari. Kita bersihin gigi kita yang hitam-hitam sama kopi. Biar pas kenalan giginya gak hitam-hitam. Mana? Cemilan gue yang begitu. Kayak gitu. Tolong. Oke. One, two, three. Tidak bisa. Aman ya? Mau menurut segini? Tapi ini gimana? Gak usah nih. Segini aja. Jadi tangan gue kesan aja beja. Tapi gak keliatan gitu loh tangan gue. Segini gak? Semana? Iya, iya. Gak boleh berubah ya? Boleh kutukkan dulu. Di sebelah kantan aja. Boleh kutukkan dulu lah. Oh, gak usah. Kita switch. dual sandwich. Sekini kan? Udah, mau mulai yuk. Terima kasih telah menonton!